Mulai munculnya berbagai sentimen positif khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dalam hal vaksin memberikan optimisme bagi para pelaku pasar saham. Sejumlah analis menilai perkembangan vaksin COVID-19 menjadi kelihatan positif bagi emiten di 2021 khususnya dalam bidang farmasi dan retail dalam negeri. Dengan adanya vaksin, dapat dipastikan kinerja perusahaan terbuka atau emiten akan pulih dari pandemi COVID-19. Tahun 2021 akan menjadi tahun kebangkitan bagi para emiten di Bursa Efek Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Analis Efek Indonesia, AAEI, Hari Ajit Ramalan mengatakan perkembangan vaksin COVID-19 menjadi kelihatan positif bagi emiten di tahun 2021 khususnya dalam bidang farmasi dan retail dalam negeri. Mungkin farmasi ya dengan adanya penemuan dari serum COVID ini juga di tahun 2021 kemudian juga masih akan bergairah. Diman terhadap alat kesehatan, diman terhadap barang-barang farmasi ini juga akan tinggi besar. Karena orang ingin hidup sehat, ingin aman dari penyakit, jadi dia akan konsumsi barang-barang farmasi ya. Baik dalam sisi obat-obatan, multivitamin buka, bahkan juga peralatannya ini saya pikir juga akan kembali menaik ya. Kemudian, ya, kemudian juga saya pikir wisata yang selama ini berbicara dari sisi hotel segala macam. Sementara Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia AEI, Iwan Setiawan Lukminto Optimistis, tahun depan merupakan momen kebangkitan emiten. Bukan hanya itu, para investor pun akan lebih mudah memilih emiten-emiten mana saja yang dinilainya memiliki good corporate governance yang baik, sehingga berhasil melalui masa pandemi dengan menghasilkan kinerja cukup baik. Melihat keseluruhan, ini ada berita dari global, yaitu penemuan vaksin dan sampai 95 persen. Ini merupakan suatu katalis yang baik, di mana orang mempunyai confidence untuk berbelanja kembali. Ini adalah suatu sentimen yang sangat positif ya, dilihat. Karena bukan cuma Pfizer atau ada, tetapi semua negara mempunyai vaksin masing-masing ya, jadi di mana itu yang membuat kepositifan yang saya lihat. Di sisi lain, indeks harga saham gabungan atau IHSG diprediksi bisa kembali menyentuh level 6.500 di tahun depan. Apalagi didukung tenaga investor retail domestik, terutama dari non-institusi yang terus mengangkat performa IHSG mendekati level sebelum pandemi. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.